Bicara etnis Tionghoa tentunya tak bisa dipisahkan dari perjalanan bangsa Indonesia. Dan sekarang kita bisa mengajak anak-anak kita untuk mempelajari sejarah kaum Tionghoa di negeri ini. Tak perlu jauh-jauh, cukup berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah, tepatnya di Museum Hakka. Ratusan tahun silam etnis Tionghoa sudah mulai merantau ke Nusantara. Terus berkembang dan tentu ada sejarahnya. Karena saya ingin tahu sejarahnya seperti apa, makanya saya datang ke tempat ini, Museum Hakka Indonesia. Museum Hakka berdiri di atas lahan seluas 45 ribu meter persegi terletak di kompleks Taman Mini Indonesia Indah. Bangunan museum dirancang menyerupai bangunan Tulo di Yongdin, Fujian, Cina Selatan. Tulo berarti bangunan tanah tempat bermukim orang-orang Hakka, salah satu suku-suku etnis Tionghoa. Di museum tiga lantai inilah gambaran masa lalu etnis Tionghoa terpampang. Peta-peta pelayaran dan sejarah masuknya kaum Tionghoa ke Nusantara dengan berniaga langsung tampak saat pengunjung memasuki lantai dua museum. Sejujurnya buat ini adalah kalau museum-museum ini kita akan mengucapkan sejarah orang Tionghoa sudah berabad-abad ke Nusantara. Jadi kita akan mengucapkan, berikan ketahuan, anak-anak cucu kita, siapapun, biar mereka tahu selama ini kan belum ada museum. Di arah penjajahan, masyarakat Tionghoa melakoni berbagai pekerjaan untuk bertahan hidup, tak ubahnya masyarakat peribumi. Seperti kuli tambang dan kuli perkebunan. Di museum ini juga terpajang foto-foto kaum etnis Tionghoa yang berkontribusi pada tanah air. Baik saat berjuang merebut kemerdekaan hingga mereka yang menorehkan prestasi mendunia. Seiring berjalannya waktu, warga Tionghoa terus melebur bersama warga peribumi di seluruh penjuru tanah air. Perbauran tersebut dapat dilihat dari seni dan budaya seperti wayang, gambang kromong, hingga batik. Di lantai tiga museum, pengunjung diajak mengenal lebih jauh tentang suku Haka. Terdapat replika rumah suku Haka hingga berbagai benda seperti peralatan pertanian, perabotan rumah tangga, kesenian barongsai, dan pernak-pernik keramik. Berkunjung ke museum ini tentunya memberi pengetahuan baru bagi para pengunjung. Jadi begitu dengar langsung kayak, aduh, kayak apa sih museumnya? Jadi pengen tahu, makanya pengen datang. Terus setelah datang ternyata melihat gitu loh, kayak wow, ternyata perannya banyak juga ya. Dari zaman dulu migrasi ke sini, berasimilasi di sini, dan tetap mencintai tanah air di sini ya, tanpa melupakan adat istiadat gitu loh. Artinya museum ini kan untuk kita semua, bahkan museum ini kan bersifatnya mungkin bisa abadi ya. Sehingga anak cucu kita bisa melihat bagaimana isi museum ini, supaya kita juga tahu jati diri kita, dan juga kita tetap sebagai bangsa Indonesia. Museum Haka dibuka sejak 31 Agustus lalu. Pengunjung dapat memasuki museum tanpa dipungut biaya dari pukul 9 pagi hingga 4 sore. Ernie Suci, Sigit Wijaksono, melaporkan untuk NET.